Intro Yo Sobat Mancing Selamat datang kembali di channel Agung Bali Fishing Oke pada kesempat kali ini Saya ingin berbagi sedikit tutorial Tentang bagaimana Cara membuat umpan dengan Memanfaatkan karet pintil ini Intro 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 Oke sebelumnya bagi para sobat mancing Yang baru bergabung dalam channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol like Dan subscribe nya Agar bisa membantu saya untuk Membangun channel ini Supaya tetap update dan berkembar Oke tapi sebelum lanjut Saya mau kasih sedikit bukti Untuk kemanjuran Kumpan ini dipakai mancing ya Jadi berikut Image nya Intro 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 Oke sobat mancing Langsung saja untuk alat dan bahannya Yang pertama kita memerlukan pintil ya Seperti ini Pintil sepeda Jadi untuk warna itu Ada banyak variasi sih Tapi yang saya tahu itu Warnanya seperti ini Cream Sama merah Jadi saya pakai yang warna cream Untuk warna sesuaikan selera kalian saja Yang kedua ada Tali ya Leader Seti ini Terus ada Kalau disini sih Stopper namanya Seti ini Bulu ya Blue perindu Untuk menarik Perhatian ikan Terus Single hook Jadi cari single hook Jadi cari single hook Yang bentuknya seperti ini Ya Ukuran 11 Terus ada Lem gui Atau lem china ya Terus gunting Buat motong Buat motong Dan Tali Buat ngikat nanti ya Oke jadi stepnya Kita mulai Ambil saja Dari hook Terus ukur ya Untuk panjang Dari Apa namanya ini Pintilnya Seperti ini Mungkin segini cukup Lalu kita potong Seperti ini Kita beri Bentuk Sedikit bentuk Di ujung Nanti ini buat ekornya Agak susah ya Hati-hati Memakai gunting Nanti Kena tangan Ya Oke kurang lebih Bentuknya Seperti ini Sekarang Kita ikat Dulu Apa namanya Hooknya Dengan Lidernya Untuk Lidernya Ini saya Memakai ukuran Kalau gak salah 15 Karena gak tertera Dia disini Kurang lebih 15 Lip Kita ikat dulu Oke, seperti ini ya Kita potong sisanya Yang gak kepake Nah, seperti ini Oke, sobat Sekarang kita ukur Panjangnya kurang lebih Kalau saya biasanya 20 cm ya Sesuaikan selera saja Tapi biar gak terlalu panjang Seperti ini Nah, sekarang kita isi bulu Supaya lebih menarik Bulu perindu Itu warna bulunya Bebas, sesuai dengan Selera kalian saja Kita isi satu saja cukup Mungkin dua ya Biar lebih lebat Oke, seperti ini Oke, seperti ini Sekarang kita ikat di sini Nah Pakai benang Buat jahit baju ya Selamat menikmati kita ikat oke kita potong nah situ ini kurang lebih jadi kayak kita bikin single hook untuk metal jig ya bentuknya sekarang kita lem biar kuat nah jadi tunggu beberapa menit dulu sob sampai lemnya kering baru kita lanjut lagi jadi saya skip dulu videonya oke sob ini udah kering kita lanjut untuk pemasangan ini pintilnya jadi kita pasang dari tali ya biar gampang masukinnya cari ujung talinya ujung lidernya masukin seperti ini ya tarik aja seperti ini seperti ini agak keras nah seperti ini sam sekarang sekarang kita tinggal kasih stoppernya biar gak naik turun dia ni nah sampai di ujung sini nah jadi seperti ini nah jadi seperti ini jadi tinggal dicoba aja kita tinggal rapikan bulunya aja kita tinggal rapikan bulunya aja jadi sebenarnya ini ada dua tipe ya yang seperti ini lurus ada juga yang kita bengkokkan seperti ini nah seperti ini ini kurang panjang nanti saya bikin lagi satu seperti ini jadi sebenarnya bedanya itu kalau yang lurus ini dia gak ada actionnya jadi cuma seperti ini jalan sedangkan yang bengkok seperti ini itu dia kayak muter ya jadi kayak gini jadi lebih menarik perhatian ikannya jadi saya coba buat bikin yang ininya agak panjang ya biar bisa kelihatan bentuknya kita ukur dulu dari sini ke sini kita potong dihati tangan kena gunting setiap ini coba kita pasang coba kita pasang terpesang dari talinya biar gampang micki 20 X X 4 X selamat menikmati ini enggak susah-sop karena daisy stopper jadinya tinggal ditarik-tarik aja sambil ngetes kekuatan ikatan leader oke kurang lebih seperti ini nah ini dia nanti dia actionnya bakal seperti ini siap nah sekarang kita tinggal isi swipple pada ujung dari leader ini ukuran swipple bebas ya saya pakai size 5 tapi jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil juga kita ikat oke potong nah kurang lebih ini hasilnya jadi fungsi swipple disini adalah biar nanti pas kita lempar tarik itu enggak susut dia ya oke sobat mancing jadi sampai disini dulu tutorial saya kali ini membuat umpan dengan pintil jadi silahkan berkreasi jadi nanti tinggal dicoba dan dites untuk cara pemakaiannya rangkaiannya nanti ada dua yaitu pakai Carolina pakai timah dan juga pakai pelampung nanti saya akan jelaskan di video berikutnya jadi sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati